Intro Juventus berharap selesaikan negosiasi Manuel Locatelli pekan ini Sininya tua sudah mengejar Locatelli pada sepanjang bursa transfer musim paras ini Namun tawaran-tawaran yang mereka ajukan tidak pernah meyakinkan Nero Verdi Permasalahan utama adalah mereka tidak punya cukup uang untuk memenuhi permintaan harga dari kubu Emilia Romagna Yang berjumlah 40 juta euro Menurut Warta yang beredar sebelumnya Sassuolo telah bersedia untuk menurunkan permintaan harga menjadi 35 juta euro Dan Juventus kini percaya diri untuk mengajukan penawaran baru Pertemuan keempat untuk negosiasi Manuel Locatelli akan dilangsungkan pada pekan ini Dan Tutu Sport mengklaim bahwa Bianconeri percaya diri dengan tawaran senilai total 32 juta euro Rinciannya adalah peminjaman 2 tahun dengan kewajiban untuk dipermanankan yang berkaitan dengan kelolosan ke Liga Champions Disertai dengan bonus beberapa juta euro Ini diharapkan untuk menjadi pertemuan di antara kedua klub untuk sang gelandang berusia 23 tahun Yang sudah rela menunggu lama demi pindah ke Turin Bahkan ketika klub-klub Premier League seperti Arsenal dan Liverpool datang menawarnya Sio Sassuolo Giovanni Carnavali sebelumnya telah menetapkan tanggal untuk negosiasi Locatelli Yaitu pada tanggal 8 Agustus Namun mereka sudah terlanjur bersepakat dengan Gremio untuk mendatangkan gelandang asal Brazil Mateus Heriqui Yang juga diharapkan untuk menjadi pengganti sang pemain timnas Italia Lelah habis perkuah Juventus Alvaro Murata malah kena gembok sang istri Kejadian naas menimpa penyerang Juventus Alvaro Murata Pria perdara Spanyol itu tak bisa masuk ke kediamannya usai menjalani lagajuan gambar tropi melawan Barcelona Murata tampil sejak menit awal dalam laga yang digelar di Estadio John Cruyff tersebut Hingga menit ke-61 Sang pelatih masih Miliano Allegri Menariknya keluar untuk memberikan kesempatan tampil kepada Alejandro Marquez Ia tidak menyumbangkan gol maupun asis selama berada di lapangan Juventus sendiri menelan kekalahan dengan skor telak 0-3 Dimana tiga gol yang bersarang di gawangnya lahir pada aksi Mepis Depay Martin Brightwhite dan Rick Wipwi Aktivitas Murata setelah pertandingan bisa dipantau lewat media sosial Instagram Melalui fitur stories Terlihat kalau sang penyerang terbang bersama tim dan baru tiba diturin pada pukul 4 pagi Tragedi dimulai di sini Murata mendapati rumahnya sedang terkunci Dan sebagai tindakan pencegahan keamanan Lift yang berada di rumahnya juga ikut terkunci hingga pagi hari Praksis Murata tidak bisa masuk ke dalam rumah Tentu Murata tidak perlu sampai tidur di teras rumahnya Sambil menunggu sang istri membukakan pintu Namun ia harus keluar duit untuk menyewa hotel Agar bisa tidur sementara waktu sampai sang istri membukakan pintu Murata bukannya sedang bertengkar dengan sang istri Alice Campelo Perempuan yang bekerja sebagai influencer media sosial Italia tersebut tertidur Sehingga tidak bisa membuka pintu buat sang suami Ketika baru pulang dari Spanyol Rasa cinta Campelo kepada Murata juga terlihat dalam unggahan lewat media sosial Instagram miliknya Lewat Twitter Stories Ia memperlihatkan dirinya sedang menyaksikan pertandingan yang dilakoni Murata dengan ketiga anaknya Jelas Murata tak akan berharap kejadian serupa menimpanya kembali di masa mendatang Apalagi Juventus akan kembali menjalani laga uji coba melawan Atalanta Pada hari Minggu 15 Agustus 2021 mendatang di aliran stadium Kesetiaan Claudio Filippi di Juventus Performa api, sesni, dan bufon hingga tolak Inter Milan Gaya komunikasinya fasi dengan wartawan Meskipun dirinya lebih jarang kelihatan dan masih dibawa bayang-bayang asisten pelatih Juventus lainnya Rambut peraknya nampak sebelum laga secara bergantian melatih sesni dan bufon Memimpin keduanya pemanasan jelang laga Claudio Filippi tidak segan berteriak jika ada teknis dasar yang keliru Dari salah satu penjaga gawang Juventus Dan lini belakang Juventus yang tangguh Tidak lepas dari persiapan api Claudio Filippi di Juventus Center Usianya memasuki 56 tahun Ia dikenal sebagai salah satu pelatih penjaga gawang yang cukup progresif dari segi teknik kepelatihan Karirnya justru tidak berkecimpung di sepak bola Ia merupakan jebolan IS-IF di Roma Dan mengambil studi mengenai olahraga dan peningkatan fisik Claudio Filippi kemudian bergabung ke FIGC Untuk mengambil lisensi kepelatihan UEFA B pada 1989 Kegiatannya dibawa Mr. Gawang dimulai pada tahun 1992 Ketika menjadi pelatih keeper Ladis Poli hingga tahun 1995 Beberapa kali pindah klub Namanya mulai dikenal ketika menjadi pelatih keeper Cievo Verona di tahun 2000 Di bawah asuhan Luigi Del Neri Cievo sukses menyodok hingga peringkat 5 kelas men akhir Semua sepakat bahwa Cristiano Lupatelli adalah alasan ciamiknya Penampilan Cievo Verona ketika akhirnya Claudio Filippi juga memutuskan hengkang pada 2004 Lupatelli mengikutinya ke Roma Sebagai pria asli kelahiran Roma tentu adalah sebuah kebanggaan baginya menjadi pelatih keeper AS Roma Yang sayangnya tidak bertahan lama Filippi dikirim menjadi pelatih penjaga gawang tim U19 AS Roma pada 2005 Hingga akhirnya memutuskan untuk hengkang ke Siena, Parma hingga Cievo Jika ada yang mengingat betapa penampilan Stefano Sorrentino itu membuat frustasi pemain depan lawan Itu adalah kerja keras Claudio Filippi Juventus mulai melirik Claudio Filippi karena penampilan apik Sorrentino Yang melakukan rata-rata 7,6 penyelamatan per laga bersama Cievo pada musim 2009-2010 Claudio Filippi akhirnya bergabung bersama Juventus di era Luigi Del Neri Yang pernah bekerja sama dengannya di Cievo Tidak berjalan mulus bagi Juventus dan Filippi Mereka hanya finish di peringkat 7 kelas men akhir Liga Italia Dan akhirnya Del Neri dipecat Antonio Conte mengganti semua staff kepelatian Juventus kecuali Claudio Filippi Hasilnya sepadan, Juventus kembali meraih Scudetto di tahun tersebut Dan talenta Buffon yang dianggap habis kembali muncul dari bawah mistar gawang Filippi memang jarang tersorot di bawah mistar Tapi solidnya sektor penjaga gawang Juventus setidaknya dalam 10 musim terakhir tidak lepas dari kerja kerasnya Ia mengembalikan performa Gianluigi Buffon yang merudup di awal dekade Sekaligus memoleh skipper asal Polandia Wosi Cessny Yang performanya dianggap biasa saja di AS Roma Cessny mungkin adalah salah satu hasil terbaik dari kepelatian Filipi Ia merupakan penjaga gawang kelas dunia Tetapi sangat pendiam dan juga dikritik karena kurang konsentrasi Terima kasih telah menonton!